Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Herman Jambek dari Sukabumi Tapi sebelumnya seperti biasa Yuk kita mari ngopi Mari kita ngopi Ngobrol prihaliman Ngobrol prihal islam Luar biasa Rasanya dan nikmatnya kopi Rasa Nikmat harus dinikmati dengan rasa Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Hanya akan dapat disyukuri dengan rasa Iman pun lahirnya dari rasa Kali ini saya akan membahas tentang Tuhan itu tidak ada Tuhan itu tidak ada Mungkin pernyataan ini sedikit akan membuat heboh dan kaget Ya pasti Tapi itulah kenyataan Bahwa Tuhan itu tidak ada ketika manusia banyak berpikir Terlalu banyak berpikir Too much thinking Dan feeling Terlalu banyak berpikir daripada merasakan Ini kenyataan yang terjadi pada saat ini Kenyataan Banyak orang yang terlalu berpikir Justru ketika kita terlalu banyak berpikir Maka eksistensi Tuhan tidak akan ada Eksistensi Tuhan Hanya ada ketika manusia bersyukur Bersyukur bukan dengan pikiran Bersyukur bukan dengan ucapan Ketika mendapat rezeki Alhamdulillah saya dapat uang Bukan ucapan Bersyukur ketika kita mendapat rezeki Berbagi dengan orang lain Walaupun terkadang pikiran suka menghitung-hitung Oh jangan dah masih ke situ mah Dia udah punya duit Jangan dah Masih ke situ mah Nggak ada gunanya nanti Terus uang saya nanti habis berkurang Pikiran justru selalu memblokir Rasa syukur Pikiran selalu memblokir tindakan-tindakan Yang dirasa benar Kadang diblokir oleh pikiran Artinya Tuhan tidak akan ada ketika manusia banyak berpikir Dan saking berpikirnya terus dengan logika Akhirnya dia akan terus mempertanyakan Tuhan dengan logikanya Hei Tuhan tidak bisa dijangkau oleh logika Tuhan tidak bisa dijangkau oleh pikiran Tuhan justru tidak akan dirasakan eksistensi keberadaannya Kalau kalian banyak berpikir Jadi Tuhan tidak ada kalau kalian banyak berpikir Itulah yang dilakukan oleh Hidir kepada Musa Jika kamu ingin belajar tentang ketuhanan Satu syaratku Jangan banyak bertanya Kenapa waktu itu Hidir memberi satu alasan Memberi satu syarat Untuk tidak bertanya Karena bertanya itu menggunakan logika Bertanya itu menggunakan pikiran Orang yang banyak bertanya adalah Orang yang selalu berpikir Mencari jawaban dengan pikiran Sedangkan tentang ketuhanan Tidak bisa dijawab dengan pikiran Dan tidak akan terjangkau oleh pikiran Jadi kalau seandainya dikatakan Tuhan ada Mana? Coba lihat oleh pikiranmu Adakah Tuhan? Pernahkah Anda melihat Tuhan? Oh saya tidak pernah melihat Tuhan Hanya melihat ciptaannya Timbulah akhirnya dalam logika Bahwa alam semesta dan segala isinya pun Terjadi dengan sendirinya Tapi Tuhan tidak ada Di zaman dulu Ini cerita atau dongeng Ada seorang ateis Yang sangat hebat dalam berdebat Semua orang Islam kalah waktu itu Kalau tidak salah di Persia Persia itu sekarang yang disebut Iran Iran kuno Nah dia hebat dalam berdebat Semua orang-orang Islam pun kalah saat itu Akhirnya ada orang yang soleh Yang jauh dari kota Persia Ini kan di tengah kota Persia Nah ada seorang ulama yang jauh dan tinggal menyendiri Di luar pulau itu Dan harus menyeberang ke sungai dulu Lalu ketika semua ulama yang ada di Persia kalah Debat dan hampir masuk menjadi ateis Karena segala sesuatu harus dengan logika berpikir Akhirnya terbawa cara berpikir yang logika Oh benar Tuhan itu Tidak ada Semesta ini terjadi dengan sendirinya Karena saya tidak pernah melihat Tuhan Wujudnya dan sosoknya Karena pikirannya membutuhkan sosok Membutuhkan realita Membutuhkan wujud Membutuhkan benda Akhirnya Ulama yang terpepet itu Berinisiatif untuk memanggil ulama penyendiri Yang tinggal di seberang pulau Nah ulama itu menyanggupi untuk datang berda'wah Dan berdialog gitu Di seberang berdebat Ditentukan hari Sabtu jam 9 Dan 9 siang Nah ketika hari Sabtunya Jutaan orang sudah berkerumun di tengah kota Disaksikan oleh Raja, Gubernur Dan semua orang-orang penting dengan negeri itu Kalau ulama itu kalah dalam berdebat tentang ketuhanan Menunjukkan adanya Tuhan dan eksistensi Tuhan Maka orang ateis itu berkata Saya yang akan masuk Islam Dan kalau seandainya orang Islam Ulama terakhir itu yang berdebat kalah Maka dia yang harus menjadi ateis Ini jelas suatu permundian yang bergejola Dan hampir semua orang-orang disitu Berubah haluan ke ateis Nah ketika terjadi pada waktunya Hari Sabtu jam 9 ditungguin Dan semua orang sudah resah Sampai jam 9 siang Gak ada juga Ditunggu lagi satu jam Belum ada juga Sampai jam 10 Akhirnya jam 11 Sampai akhirnya mau Menuju duhur Jam 12 Tidak datang juga Padahal Ulama itu sudah ada disitu Dan memperhatikan ketika tidak Belum datang juga Si ateis itu mulai berbicara Dan berteori tentang Tuhan Tuhan itu tidak ada Karena Menurut logika saya Begini-begini Dan hampir semua orang akhirnya Mengikuti logika dan cara berpikir Seorang ateis itu Sampai suatu saat Akhirnya Ketika hampir jam 12 Dia mau pergi Muncullah ulama itu Di tengah kerumunan Dan datang Menghampiri ke panggung Tapi ateis itu bilang Ini sudah terlambat Kamu tidak mungkin bisa menjawabnya Maafkan Tuhan Atas keterlambatan saya Kata seorang ulama itu Karena perjalanan saya Dari rumah ke sini Sangatlah jauh Saya tidak bisa memberi toleran itu Karena saya sudah menentukan Jam 9 Untuk berdebat Bahwa semua alam semesta Terjadi dengan sendirinya Tidak ada yang menciptakan Lalu kenapa engkau Datang terlambat Bolehkah saya menjelaskan alasannya Ketika jam 9 Sebelum datang ke sini Saya Temui Kata yang ternyata Perahu yang biasa saya pakai Untuk seberang Terhanyut Dan rusak Terhantam badai Akhirnya saya bingung Mau menyeberang Banyak buaya Dan hewan buas Banyak ikan-ikan Yang buas Tapi Saya harus Menuhi panggilan ini Dalam ketermenungan ini Saya memohon Kepada Tuhan Bagaimana saya Supaya menyeberang Saya memohon Kepada Tuhan Lalu tiba-tiba Ada Apa Ada petir Menyambar sebuah pohon Yang ada di samping saya Di sebelah sana Pohon besar Terus tiba-tiba Ketika pohon itu Jatuh dan tumbang Tiba-tiba Tiba-tiba dia berubah Menjadi perahu sampan Lalu tiba-tiba Dari daun-daun Dan dahannya itu Berubah menjadi Kayuhnya Dari situ saya Akhirnya naik Ke perahu itu Dan Dengan Mendayu Menggunakan Layar daun-daun Yang dari perahu Yang tersambar petir Akhirnya saya sampai Di sini Dan dari situ Saya semakin yakin Bahwa Tuhan itu Ada Tiba-tiba Seorang ateis Berkata Hei Saksikan Orang bodoh ini Katanya Sudah terlambat Datang ke sini Dan dia berdalih Bahwa ada perahu Yang bisa terjadi Begitu saja Tanpa dibuat Oleh Manusia dan dirinya Betapa bodohnya Dia mau mengelabui saya Kata seorang ateis Itu berteriak Di hadapan umum Dia telah Menyampaikan Argumen Yang begitu bodoh Lalu ulama itu Bilang Kalau seandainya Perahu yang kecil Saja Tidak mungkin Dibuat Dan terjadi Begitu saja Dibuat oleh Alam Begitu saja Tanpa Ada andir Tangan manusia Kata ulama Bagaimana Mungkin Alam Yang sebesar ini Semesta yang Begitu luas Gugusannya Yang tak terhingga Bisa dibuat Tanpa Andir Tuhan Akhirnya Si ateis pun Terdiam Dia juga Itu menjadi Alasan Bagi Si ulama itu Untuk Menyampaikan Tentang Jawaban Yang dicari Oleh seorang ateis itu Jadi Bagaimana Bagaimana mungkin Semesta yang besar Ini Dibuat Begitu saja Sedangkan Perahu yang kecil Saja Tidak mungkin Dibuat Dan terjadi Begitu saja Tanpa Dibuat oleh Tangan Meja Saja Sama bangku Tidak mungkin Dibuat Oleh Meja itu Sendiri Tidak mungkin Dibuat Oleh Kayu itu Sendiri Yang tiba-tiba Berubah dengan Meja Otomatis Dibuat oleh Manusia Yang memiliki Sumber daya Cara berpikir Yang lebih Yang memiliki Pengetahuan Dan yang memiliki Kemampuan yang lebih Daripada Kayu Akhirnya Kayu tersebut Dibuatlah menjadi Meja Rumah Dan lain sebagainya Artinya Ada sesuatu yang Lebih besar Dari sesuatu Benda yang Dibuat Apalagi Manusia Yang tercipta Tidak mungkin Dibuat oleh Manusia lagi Karena meja pun Tidak mungkin Dibuat oleh Kayu Tapi dibuat Oleh sesuatu Yang lebih Besar Begitupun Manusia yang Maha Sempurna Ini Yang punya Pikiran Hati Apalagi Semesta Yang begitu Luas Tidak mungkin Terjadi Dengan Sendirinya Tanpa Ada sesuatu Yang membuat Ini Menunjukkan Bahwa Tuhan Tidak ada Jika Kita Menggunakan Pikiran Untuk Menjamahnya Sehingga Dikatakan Di dalam Al-Quran pun Tapakur Jadi Ikan teri Yang berada Di dalam Lautan Tapi Mencari Air Mencari Ridho Allah Mencari Allah Itu sama Seperti Ikan teri Yang sedang Bernang di Lautan Mencari Air Itu adalah Kebodohan Yang nyata Karena Pikiran Bukan Alatnya Bukan Posnya Bukan Fasilitas Untuk Kontak Dengan Tuhan Bukan Alat Ingat Pikiran Itu Ibarat Sendal Ibarat Sepatu Sepatu Tidak bisa Dipakai Untuk Nelfon Saya Tidak Mungkin Anda Melihat Video saya Dengan Sepatu Otomatis Harus Menggunakan Handphone Android Atau Laptop Atau Apapun Tapi Menggunakan Perangkat Yang Canggih Yang Memungkinkan Terjadinya Komunikasi Saya Di Youtube Ini Menggunakan Internet Dan Menggunakan Akun Youtube Tidak Mungkin Talenan Anda Bisa Nonton Saya Di Sepatu Atau Anda Menonton Saya Di Kursi Tidak Mungkin Kecuali Di Atas Kursinya Ada Android Ada Handphone Jadi Segala Sesuatu Harus Ada Alatnya Yang Tepat Ini Banyak Orang Yang Menterjemahkan Ketuhanan Tapi Dengan Akal Oh Ini Kan Menurut Dalil Walaupun Itu Dalil Dulunya Itu Berkata Benar Sepertinya Begitu Menurut 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 Tapi Selama Masih Dicerna Oleh Akal Tetap Saja Itu Adalah Preseksi Akal Meskipun Itu Dari Ayat Ayat Dari Kitab Tapi Ketika Dicerna Oleh Pikiran Tetap Saja Itu Masih Buah Dari Presepsi Akal Bahkan Sekarang Ini Tidak Sedikit Orang Menggunakan Kitab Menggunakan Dalil Menggunakan Hadis Itu Untuk Jadi Senjata Menyerang Orang Lain Bukan Senjata Untuk Mengintropeksi Dirinya Dan Ini Ada Satu Lagi Cerita Yaitu Ketika Anak Saya Mau Pergi Ke Masjid Setiap Malam Rebukan Suka Ada Pengajian Di Masjid Terus Dia Ikut Setiap Berapa Bulan Dia Selalu Ikut Lama Lama Hampir Tiga Bulan Dia Males Ah Nggak Mau Ikut Lagi Masjid Kenapa Nggak Mau Ikut Lagi Masjid Habis Katanya Kalau Tiap Pengajian Sebelum Pengajian Itu Ibu Ibu Bapak Bapak Pada Gibah Ngomongin Orang Apalagi Kemarin Katanya Pas Lagi Pemilu Ngomongin Jokowi 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 Terus Atau Yang Beda Keyakinan Kristen Dan Sebagainya Virus Corona Dibilang Aja Inilah Bosen Kanibal 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 Dari Dulu Akhirnya Saya Ajak Gakudahlah Sekarang Mendingan Kamu Ikut Aja Tetap Ke masjid Ayo Saya Mau Ngasih Pelajaran Baru Akhirnya Dia Tetap Nurud Ikut Ke masjid Dan Ketika Biasalah Sebelum Pengajian Kan Kadang-kadang Nungguin Dulu Penceramanya Dateng Gitu Lama Hampir Setengah Jam Baru Nanti Penceramanya Dateng Kan Lagi Dijedah Setengah Jam Itu Kadang-kadang Orang Ngobrol Sengaja Nah Saya Mulai Lagi Denger Waduh Ketanya Gibah Masjid Padahal Masjid Tempat Yang Harusnya Suci Kan Dipakai Ngomongin Orang Suka Solat Tapi Malah Membenci Yang Gak Solat Bagaimana Kesuciannya Itu Kan Terjaga Kan Harus Terus Wudhu Wudhu Itu Terus Suci Hatinya Ini Kan Malah Ngomongin Orang Wah Dia Mengajaran Ke masjid Jangan Kalau Sakit Jangan Ditengok Ngajarin Kebencian Terus Nabi Muhammad Aja Sama Orang Yahudi Yang Buta Yang Menginanya Diberi Makan Terus Setar Ini Kok Malah Begitu Akhirnya Saya Belang Tolong Ambil Kopi Di sudut Masjid Sana Kan Jaraknya Lubayan Sekitar 6 Meter Ambil Kopi Di Sana Dipakai Gelas Ini Yang Gelas Buat Kopi Itu Gelas Pop S Itu Yang Gelas Plastik Gelas Kayak Gini Pakai Gelas Gini Akhirnya Anak Saya Nurut Oh Iya Nanti Saya Bawain Kopinya Dibawain Tapi Jangan Sampai Tumpah Setetes Pun Jatuh Ke Karpet Karena Itu Kopi Akan Mengotori Karpet Akhirnya Dia Ngambil Ada Dispenser Di Ujung Ada Kopi Panas Kopinya Sesetan Di Bawa Dia Perlahan Lahan Datang 6 Meter Sampai Tiba Ke Tempat Saya Akhirnya Alhamdulillah Kopinya Nyampe Gak ada Yang Tumpah Terima Kasih Ya Kata Nah Selama Kamu Berjalan Kesini Taruhlah 20 Menit Kamu Berjalan Dari sudut Masjid Sana Sampai Ke Abi Apakah Kamu Mendengar Ucapan Orang Lain Tidak Abi Karena Saya Fokus Kepada Gelas Ini Kepada Air Yang Ada Di Gelas Ini Takut Jatuh Akhirnya Saya Enggak Mendengar Pembincangan Orang Lain Lagi Apa Itulah Islam Seharusnya Seperti Itulah Islam Jadi Islam Itu Lebih Fokus Memperbaiki Diri Fokus Kepada Diri Kita Bukan Mendengarkan Apapun Ocehan Orang Kalau Kita Mendengarkan Ocehan Orang Pikiran Kita Pecah Gejua Kita Panas Karena Kita Selalu Mendirei Dan Selalu Mendengarkan Apa Kata Orang Jadi Islam Itu Harusnya Berserah Diri Kepada Allah Intropeksi Diri Fokus Kepada Diri Bukan Memikirkan Apapun Yang Dibicarakan Orang Lain Lebih Baik Kita Fokus Kepada Diri Karena Ketika Saya Membawa Air Kopi Itu Walaupun Jaraknya Cuma 6 Meter Selama 20 Menit Dia Tidak Pernah Memikirkan Hal-hal Di Luar Dirinya Dia Akan Fokus Kepada Air Kopinya Itu Agar Tidak Tumpah Maka Dia Tidak Mendengar Apapun Yang Dibincangkan Oleh Orang Lain Di Sekitarnya Nah Kenapa Kita Bergejolak Hati Kita Panas Kita Cepat Emosi Karena Kita Terlalu Banyak Mendengar Ocehan Orang Karena Kita Tidak Fokus Pada Diri Sendiri Padahal Islam Itu Mengajarkan Agar Fokus Kepada Diri Hasibu Ang Pusakum Kobla Antu Hasibu Hisaplah Dirimu Sendiri Sebelum Menghisap Orang Lain Bacalah Dirimu Sendiri Sebelum Membaca Orang Lain Bahkan Ketika Wahid Pertama Turun Kepada Nabi Muhammad Perintah Ikro Itu Adalah Ikro Sekali Ikro Kedua Kali Ikro Ketik Kali Adalah Ikro Kita Bakal Kapah Bin Napsika Bacalah Kitab Yang Ada Di Dalam Dirimu Hisablah Dirimu Sendiri Jadi Yang Disebut Al-Quran Yang Sejati Adalah Membaca Diri Bukan Membaca Orang Lain Bukan Memikirkan Orang Lain Ketika Kita Banyak Memikirkan Orang Lain Maka Disitu Hidup Kita Tidak Menjadi Diri Kita Sendiri Disitulah Kita Terpengaruh Oleh Lingkungan Orang Yang Beriman Bukan Orang Yang Terpengaruh Oleh Lingkungan Tapi Justru Dia Yang Harus Memberi Pengaruh Kepada Lingkungannya Dia Berbuat Baik Dan Memberi Pengaruh Baik Kepada Lingkungannya Bukan Lingkungan Yang Buruk Memberi Pengaruh Buruk Kepada Dirinya Apapun Yang Terjadi Di Luar Diri Kita Tidak Akan Mempengaruhi Dirinya Itulah Mutiara Itulah Berlian Karena Mutiara Atau Berlian Meskipun Berada Di Tempat Sampah Meskipun Berada Di Tempat Yang Kotor Tapi Tapi Dia Tetap Berlian Dia Tetap Berlian Mutiara Tidak Berubah Menjadi Batu Tidak Berubah Menjadi Batu Koral Atau Batu Batu Murahan Dia Tetap Berlian Mutiara Meskipun Berada Dalam Tumpukan Sampah Atau Di Dalam Lumpur Yang Kotor Dia Tetap Mutiara Tidak Menjadi Lumpur Itu Yang Saya Maksud Dengan Islam Islam Itu Adalah Berserah Diri Kepada Allah Dan Menjadi Diri Sendiri Bukan Ikut Ikutan Apa Kata Orang Jadi Cobalah Untuk Fokus Kepada Diri Dan Jangan Pernah Mencari Tau Tuhan Dengan Akal Pikiran Apapun Presepsimu Tentang Tuhan Bukan Tentang Tuhan Sebetulnya Itu Hanya Presepsi Angan Angan Mendurut Angan Angan Meskipun Itu Dulunya Dari Kitab Dari Katanya Katanya Dan Katanya Baru Dari Dongeng Meskipun Dongeng Itu Dulunya Benar Tapi Kalau Belum Diperbuat Dilakukan Dirasakan Maka Semua Itu Tetap Saja Dusta Semua Itu Tetap Saja Bohong Kidin Itulah Perempamaan Orang Munafi Mulut Berucap Lain Hati Berbeda Pikiran Berbeda Tidak Sinkron Harusnya Pikiran Ini Tidak Memblokir Keberadaan Tuhan Justru Yang Memblokir Keberadaan Tuhan Ini Adalah Pikiran Kekupuran Itu Tidak Dituduhkan Pada Orang Lain Tapi Justru Dituduhkan Kepada Diri Kita Bahwa Yang Memblokir Keberadaan Tuhan Itu Adalah Pikiran Ketika Kita Banyak Berpikir Maka Tuhan Tidak Ada Jadi Yang Menutup Bahasa Inggrisnya Cover Tertutup Bahasa Arabnya Kafir Jadi Bahasa Arabnya Kafir Bahasa Inggrisnya Cover Bahasa Rusya Tutup Sama Seperti Halnya Ini Toko Yang Membuat Tertutup Ini Cover Ada Cover Nah Yang Menutup Keberadaan Tuhan Itu Adalah Pikiran Ketika Kalian Banyak Berpikir Maka Tuhan Tidak Ada Eksistensi Tuhan Tidak Akan Ada Dalam Hidup Ketika Kalian Banyak Berpikir Jadi Yang Kafir Itu Bukan Orang Lain Bukan Golongan Si A Bukan Golongan Si B Tapi Yang Kafir Itu Adalah Pikiran mu Sendiri Jadi Ketika Banyak Berpikir Maka Kenikmatan Tuhan Itu Tidak Akan Ada Karena Hidup Itu Bukan Tentang Apa Yang Kamu Pikirkan Tentang Apa Yang Kamu Rasakan Harusnya Penggunaan Pikiran Itu Hanya 20% 80% Adalah Rasa Dan Pikiran Dipengaruhi Oleh Rasa Harusnya Tapi Kenyataan Yang Ada Hari Ini Penggunaan Rasa Hanya 20% Dan Dia Didominasi Hidupnya Oleh Pikiran Kalau Benar-benar Dia Kontak Dengan Tuhan Keberadaan Tuhan Itu Ada Kalau Dia Benar-benar Yakin Tuhan Itu Ada Harusnya Kontak Dengan Tuhan Kontak Itu Bahasa Inggris Bahasa Inggris Hubungan Bahasa Arab Sholat Jadi Sholat Itu Kontak Kalau Sendingan Dia Kontak Dengan Tuhan Kontak Dengan Tuhan Tidak Dijadwal Contak Dengan Tuhan Dijadwal Jam Segini Jam Segini Jam Segini Berarti Selama Itu Dia Tidak Pernah Kontak Dengan Tuhan Harusnya Kontak Dengan Tuhan Itu Daimun Setiap Detik Setiap Saat Daimun Daimun Harusnya Sholat Itu Setiap Detik Setiap Saat Nah Saya Berhubungan Dengan Anda Lewat Youtube Ini Itu Adalah Sholat Sholat Menyampaikan Rahmat Allah Ini Sholat Itu Tidak Terbatas Waktunya Bahkan Harusnya Setiap Detik Dalam Tidur Dalam Menghirup Kopinya Kita Harus Nantiasa Kontak Dengan Tuhan Kita Harus Nantiasa Sholat Ini Bukannya Kopi Itu Sholat Hubungan Dengan Anda Itu Sholat Sholat Semuanya Sholat Tidak Dibatasi Oleh Waktu Dan Tuhan Tidak Diatur Oleh Manusia Dan Diberi Batasan Waktu Karena Tuhan Maha Meliputi Tak Terbatas Ruang Dan Waktu Ini Kok Kontak Dengan Tuhan Dibatas Waktunya Dan Ketika Melakukan Itu Apa Benar-benar Kontak Dengan Tuhan Kalau Benar Kontak Dengan Tuhan Tidak Kan Membenci Orang Yang Tidak Sholat Kok Sholat Kok Malah Jadi Benci Sama Yang Tidak Sholat Enggak Saya Benci Kasian Ya Kasian Berarti Menunjukkan Dirimu Lebih Suci Dirimu Lebih Mulia Daripada Orang Yang Tidak Sholat Apakah Dengan Begitu Kita Bisa Menilai Orang Lain Kita Bukan Tuhan Lebih Bahaya Lagi Ketika Pikiran Kita Menganggap Diri Kita Tuhan Menyalahkan Orang Lain Merasa Kita Beribadah Pada Allah Akhirnya Menganggap Orang Yang Beribadah Kapir Dolin Dan Murtad Apalagi Itu Pikirannya Sudah Menjelma Menjadi Tuhan Jadi Sekarang Ini Atei Sudah Jelas Tuhan Tidak Ada Karena Dia Berpikir Terblokir Oleh Pikiran Jadi Iman Rasanya Itu Terblokir Atau Cover Atau Tertutup Oleh Pikiran Lebih Parahnya Yang Sudah Tertutup Oleh Pikirannya Dia Tidak Tau Kontak Dengan Tuhan Seperti Apa Terus Dia Menganggap Ibadahnya Itu Lebih Benar Menganggap Orang Yang Tidak Beribadah Sama Dengan Kafir Dolin Dan Pasih Dan Akhirnya Membenci Dan Kasihan Sama Orang Yang Tidak Seragam Dengannya Itu Lebih Parah Lagi Karena Dia Telah Memposisikan Pikirannya Sebagai Tuhan Tapi kan Ini menurut Dalil Ya Tapi Menurut Dalil Pun Dicarnanya Oleh Pikiran Tetap Saja Berarti Menganggap Pikirannya Sebagai Tuhan Tetap Saja Dia Berarti Bertuhan Kepada Pikiran Bertuhan Kepada Katanya Harusnya Tuhan Itu Tidak Menurut Akal Tuhan Tidak Bisa Diterjemahkan Oleh Akal Meskipun Tuhan Bisa Dikugukan Menurut Presepsinya Masing-masing Tapi Tuhan Bukan Seperti Apa Yang Kamu Presepsikan Karena Setiap Manusia Itu Berbeda Beda Cara Berpikirnya Berbeda Beda Adat Istiadatnya Dan Budayanya Ibaratnya Tuhan Menciptakan Cabai Cabai Saja Tidak Satu Jenis Ada Cabai Rawit Cabai Hijau Cabai Griting Cabai Ini Cabai Itu Cabai Bombay Dan lain Sebagainya Satu Macam Cabai Saja Berjuta Jenis Apalagi Manusia Apalagi Pola Pikir Kalau Dikatakan Tuhan Dipresepsikan Pola Pikir Tidak Mungkin Bisa Seragam Sampai Kapanpun Tidak Akan Ada Manusia Yang Bisa Menyegeragamkan Pikiran Karena Satu Pikiran Dengan Pikiran Lain Berbeda Pikiran Saya Dengan Ibu Saja Saja Berbeda Pikiran Saya Dengan Anda Pun Yang Mendengarkan Mungkin Berbeda Apa Yang Dimaksudkan Hati Saya Dengan Apa Yang Dimaksudkan Hati Anda Tidak Akan Sama Tidak Ada Pikiran Hati Dan Napsu Yang Seragam Justru Pikiran Hati Dan Napsu Ini Harusnya Ditundukkan Kepada Rasa Tapi Ketika Kembali Rasa Semua Rasa Seragam Nangisnya Bayi Yang Baru Lahir Orang Inggris Orang Jerman Sama Mau orang Inggris Mau orang Perancis Mau orang Sunda Nangisnya Begitu Mau orang Arab Nggak Mungkin Orang Arab Anarobaku Mulala Manrobuka Nggak Mungkin Tetap Semua Nangisnya Sama Itulah Rasa Laparnya Orang Inggris Orang Indonesia Orang Jerman Sama Jadi Kalau Berbicara Rasa Hampir Semua Manusia Memiliki Rasa Yang Sama Kalau Nggak Makan Dua Hari Lapar Kalau Nggak Minum Hau Sama Tapi Kalau Berbicara Persepsi Pemikiran Pendapat Menurut Perasaan Ini Berperasaan Hati Itu Bukan Rasa Perasaan Kalau Rasa Yang Sejati Itulah Jiwa Itulah Soul Spiritual Doesn't Come From Religion It Come From Our Soul Spiritual Itu Tidak Datang Dari Agama Tapi Datang Dari Jiwa Datang Dari Ruh Dan Semua Ruh Itu Sama Makanya Di Ayat Dikatakan Kan Nafsin Wahidin Bagikan Satu Jiwa Ruh Antara Satu Dengan Lain Itu Connecting Saling Terhubung Itulah Yang Disebut Hubungan Batin Kontak Batin Kontak Jiwa Makanya Kalau Kalian Ingin Bertanya Dimana Tuhan Itu Seperti Apa Tuhan Itu Bahkan Sahabat-sahabat Nabi Ingin Bertanya Ya Rasul Kalau Dijangkul Pikiran Saya Nggak Mungkin Menjangkau Karena Pikiran Bukan Alatnya Untuk Menjangkau Tentang Tuhan Lalu Bagaimana Caranya Saya Ingin Melihat Tuhan Ingin Melihat Wajah Tuhan Saya Ingin Tahu Bagaimana Ketika Tuhan Tersenyum Kepada Saya Seperti Apa Tuhan Tersenyum Kepada Saya Dan Bagaimana Ketika Tuhan Marah Kepada Saya Seperti Apa Tuhan Itu Marah Kepada Saya Kepanyaan Sahabat 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 Itu Dijawab Oleh Rasul Dengan Tenang Kalau Kamu Ingin Melihat Tuhan Allah Tersenyum Kepadamu Maka Lihatlah Senyum Di Ibumu Dan Kalau Kamu Ingin Melihat Tuhan Sedang Bersedih Maka Lihatlah Kesedihan Dan Air Mata Yang Ada Di Ibumu Karena Kamu Lahir Dari Ibumu Itulah Tuhan Yang Nyata Orang Tuamu Itu Tuhan Yang Nyata Barang Siapa Anak Yang Nurhaka Sama Orang Tuanya Maka Dia Akan Nurhaka Sama Allah Karena Yang disebut Baitullah Rumah Allah Semesta Ini Baitullah Tuhan Menciptakan Alam Semesta Ini Sebagai Perantara Kucing Hewan Benda Tubuh Kita Juga Baitullah Justru Kita Berada Di Allah Bukan Allah Berada Dalam Kita Kita Berada Dalam Kekuasaannya Bahkan Daun Yang Jatuh Pun Allah Tahu Daun Kering Yang Jatuh Ketanah Pun Allah Tahu Apa Yang Dibisikkan Hati Dan Pikiran Kita Pun Allah Tahu Artinya Semua Makhluk Bisikan Hati Bisikan Pikiran Tumbuhan Hewan Jasmani Ada Dalam Kuasanya Ada Dalam Daatnya Itu Baru Daatnya Jadi Kalau Seandainya Kita Berpikir Tuhan Disana Terpisah Itu Bodoh Tuhan Tidak Terpisah Dari Makhluknya Tuhan Menciptakan Makhluknya Itu Sama Seperti Api Dengan Panasnya Sama Seperti Es Dengan Dinginnya Tidak Terpisah Sama Seperti Siang Dan Malam Tidak Terpisah Begitupun Tentang Surga Dan Neraka Tidak Terpisah Surga Dan Neraka Itu Satu Kesatuan Yang Tak Terpisah Sakit Dan Sehat Itu Satu Kesatuan Yang Tak Terpisah Jangan Cuman Enaknya Doang Kalau Disuruh Memilih Enak Atau Nggak Enak Milih Enak Disuruh Milih Malaika Sama Iblis Milih Malaika Disuruh Milih Baik Dan Benar Milih Baik Disuruh Milih Sehat Atau Sakit Milih Sehat Disuruh Untuk Memilih Surga Dan Neraka Milih Surga Padahal Nggak Mungkin Orang Bisa Merakasakan Nikmatnya Sehat Kalau Nggak Pernah Mengalami Sakit Nggak Mungkin Bisa Merasakan Nikmatnya Dingin Kalau Nggak Pernah Merasakan Panas Keduanya Sesuatu Yang Sinergi Dan Dibutuhkan Nggak Mungkin Merasakan Malam Kalau Nggak Ada Siang Keduanya Saling Membutuhkan Nah Yang Disebut Neraka Itu Apa sih Sebetulnya Bukan Neraka Tapi Nar Nar itu Api Bukan Neraka Bukan Suatu Tempat Diluar Sana Diluar Pikiran Kita Bukan Kalau Kita Mengharapkan Sesuatu Tempat Diluar Pikiran Kita Itu Namanya Ngayal Itu Namanya Tuhan Yang Diciptakan Oleh Angan-angan Sadar Bang Tuhan Bukanlah Sesuatu Yang Diciptakan Oleh Angan-angan Oleh Pikiran Tuhan Tidak Bisa Diciptakan Pikiran Meskipun Kenyataannya Sekarang itu Memang Tuhan Itu Ada Dua Tuhan Yang Menciptakan Dan Tuhan Yang Diciptakan Menurut Presepsi Apapun Itu Lahirnya Dari Dari Apapun Dari Katanya Dari Katanya Katanya Apapun Ketika Dicerna Oleh Pikiran Berarti Tuhan Yang Sudah Diciptakan Oleh Presepsi Akal Maka Tuhan Tidak Ada Kalau Kita Berpikir Tuhan Hanya Ada Dan Eksis Ketika Kita Dinikmati Dengan Rasa Disyukuri Dengan Rasa Iman Pake Rasa Bukan Pake Pikiran Saya Pekerjaan Saya Adalah Artis Artis Itu Bahasa Inggris Bahasa Indonesianya Seniman Saya Pelukis Saya Seorang Artis Jadi Saya Bekerja 80% Dengan Rasa 20% Baru Pake Pikiran Dan Logika Saya Terbiasa Bekerja Dengan Rasa Sehingga Saya Bisa Merasakan Bahwa Melukis Itu Mengalir Tidak Dipikirkan Ketika Saya Berpikir Nanti Saya Mau Buat Inilah Lukis Konsepnya Begini Begitu Malah Nggak Jadi Karena Terlalu Banyak Berpikir Di Depan Rumah Saya Ada Batu Satu Ton Mau Dipindahkan Ke Belakang Mau Dibikin Pondasi Di Belakang Rumah Saya Saya Pikirkan Aduh Ini Batu Gede Gede Buat Pondasi Dibawa Pakai Rancatan Sebenarnya Sunda Kan Tanggungan Gini Yang Pakai Buat Ini Waduh Berat Ah Pakai Roda Aja Waduh Nanti Rodanya Ngekuat Terus Pakai Apa Roda Nggak Ada Lagi Karung Karung Nanti Musuh Ke Belakang Rumah Saya Dipikirkan Terus Tekniknya Caranya Bagaimana Memindahkan Batu Itu Ke Belakang Rumah Akhirnya Sampai Kenapa Terlalu Banyak Dipikirkan Tapi Ketika Saya Waduh Batunya Banyak Nih Satu Dua Ton Ah Yaudah Segera Walaupun Satu Satu Walaupun Satu Satu Sama Tangan Dipindahin Batunya Satu Dibawa Ke Belakang Dua Tiga Empat Capek Minum Dulu Ngambil Lagi Itu Sampai Sore Habis Bisa Jadi Dua Ton Itu Pindah Pindah Karena Apa Karena Kita Tidak Banyak Berpikir Tapi Banyak Bekerja Begitulah Harusnya Islam Tidak Banyak Berpikir Ketika Kita Banyak Berpikir Wah Tuhan Itu Begini Begitu Dipelajari Hilang Makin Hilang Makin Jauh Dari Tuhan Dikir Allah Ya Latif Ya Latif Allah 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 Di mana Tuhan Itu Dipanggil Panggil Jauh Ya Kan Tuhan Itu Satu Kesatuan Sudah Meliputi Diri Kita Ibaratnya Saya Dengan Anda Sedang Ngobrol Berduaan Berhadapan Bertatap Muka Misalnya Nama Anda Daddy Hey Daddy Padahal lagi Ngobrol Hey Daddy Hey Daddy Hey Daddy Lama-lama Daddy kesel Kan Tampar Juga Ngomong Aja Manggil Terus Tiap Hari Manggilin Saya Terus Padahal lagi Berhadapan Kita Berhadapan Dengan Allah Kita Meliputi Allah Meliputi Kita Semua Kita Berada Di Dalam Liputannya Allah Kita Masih Panggil Panggil Berarti Nggak Kenal Kalau Masih Dipanggil Panggil Dalam Sihir Dalam Dunia Mistik Kalau Yang Basih Baca Baca Manta Itu Adalah Yang Kacangan Yang Nggak Hebat Dalam Dunia Mistik Pun Kalau Yang Orang Master Itu Nggak Perlu Lagi Baca Mantra Mantra Kayak Gitu Untuk Apa Baca Mantra Kan Nggak Meliputi Dengan Energi Diri Jadi Janganlah Tertipu Oleh Persepsi Akal Tuhan Tidak Bisa Dijama Oleh Akal Tuhan Tidak Ada Ketika Kalian Banyak Berpikir Tuhan Hanya Akan Ada Ketika Kalian Bersyukur Dinikmati Apapun Yang Ada Hari Ini Jangan Terlalu Memikirkan Apa Yang Terjadi Besok Jangan Terlalu Memikirkan Orang Lain Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Seorang Pun Nasib Seseorang Pun Kita Tidak Bisa Mengubah Siapapun Kita Hanya Bisa Mengubah Diri Kita Sendiri Tidak Ada Orang Yang Berhak Untuk Mengubah Orang Lain Dan Menceramai Orang Lain Ini Bukan Tentang Menceramai Ini Mengingatkan Saya Tidak Bisa Mengubah Diri Anda Kecuali Anda Sendiri Yang Harus Mengubah Nya Jangan Mencari Tuhan Dengan Akal Pikiran Tuhan Tidak Akan Bisa Kau Sentuh Dengan Akal Tuhan Tidak Ada Kalau Kalian Banyak Berpikir Nikmati Rasakan Dan Apapun Yang Ada Di Hadapan Nikmati Seperti Ini Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Nikmat Manakah Yang Kau Dustakan Quran Banyak Berbicara Tentang Nikmat Quran Berbicara Tentang Rasa Bukan Logika Berhentilah Berlogika Tentang Tuhan Berhentilah Berbicara Menurut Logika Pikiran Tuhan Tidak Bisa Dijamah Oleh Pikiran 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 Posnya Untuk Apa-apa Yang Telah Diciptakan Pikiran Posnya Hanya Untuk Duniawi Tempatnya Pikiran Hanya Untuk Memikirkan Dunia Memikirkan Uang Perempuan Rumah Mobil Hal-hal Yang Bersifat Dunia Baru Pikiran Tempatnya Tapi Kalau Untuk Tentang Ketuhanan Jangan Kalian Berpikir Tentang Tuhan Ketika Kalian Berpikir Banyak Tentang Tuhan Maka Tuhan Semakin Menjauh Dari Diri Anda Tuhan Tidak Ada Ketika Kalian Banyak Berpikir Itu Saja Hikmah Dari Video Yang Saya Ingin Saya Sampaikan Agar Kita Perbuka Pikiran Kita Bahwa Tuhan Tidak Bisa Dijamah Oleh Pikiran Semoga Videonya Menginspirasi Dan Membuat Kita Kembali Kepada Sadar Diri Dan Lebih Banyak Intropeksi Diri Dan Mengkaji Karena Tujuannya Manusia Hidup Adalah Membaca Diri Bukan Membaca Orang Lain Terima Kasih Atas Ketika Menonton Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh